Hasil Belanda vs Bosnia, skor 5-2 Hasil match Jerman vs Hungaria, skor 5-0 Hasil match Republik Irlandia vs Inggris, skor 2-0 Hasil pertandingan Perancis vs Italia, skor 1-3 Hasil pertandingan Brazil vs Ecuador, skor 1-0 Belanda bertem Bosnia pada mesdi pertama grup ketiga UEFA National League 2024-2025 Minggu 8 September dini hari tadi Pertandingan digelar di Stadion Philips, der Oranya menang dengan skor 5-2 Belanda memulai laga dengan impresif Tim meracikan pelatih Ronald Koeman itu unggul pada menit ke-13 lewat gol Joshua Zygzi Bosnia melawan Emerdin Demirovic, membuat skor menjadi satu sama pada menit ke-27 Namun pada menit 45-2, Belanda kembali unggul lewat gol Apik Cezjani Rejnir Di menit 56, Cody Gakpo mencetak gol dan membuat Belanda unggul 3-1 Bosnia tidak mau menyerah begitu saja Bosnia juga mempertebal asa meraih poin Melalui Edin Dzeko mencetak gol pada menit ke-73 Perlawanan Bosnia akhirnya pupus juga Masuk lapangan pada menit 74 Wok Werthaus mencetak gol pada menit ke-88 Lalu Safi Simon menutup raihan poin Belanda Melalui golnya pada menit 90-2 Pertandingan pertama grup C UEFA National League antar Jerman vs Hungaria Jerman mengawali perjalanan mereka di UEFA National League 2024 dengan memainkan laga kandang di Düsseldorf Stadium Laga yang diprediksi berjalan sengit ini berakhir dengan sebaliknya Tua rumah berhasil mengalahkan Hungaria dengan skor telak 5-0 Gol tim Jerman kegawa Hungaria lahir dari Nicholas Fruggrug dan Alexander Pavlovic Musiala juga ketidak ketinggalan mencetak gol di babak kedua Dengan satu golnya dan dua asis Sang pemuda ini layak dijadikan man of the match pada pertandingan ini Pertandingan pertama selanjutnya berada di grup F National League Antara Republik Irlandia vs Inggris Inggris mengawali perjalanan mereka di UEFA National League 2024 Tergabung di grup F, Inggris langsung berhadapan dengan tetangga mereka Republik Irlandia Bermain di Aviva Stadium, The Three Lions tampak tidak gentar Mereka berhasil mengalahkan tua rumah dengan skor 2-0 Richie berhasil membobol gawang Irlandia memanfaatkan bola muntahan hasil tepisan Kaleighar Sementara Richie menjadi pemberi asis untuk gol kedua Inggris yang dicetak oleh Jack Grealish Dengan kontribusi satu gol dan asisnya, Richie layak dinokbatkan sebagai mate of the match pada laga ini Timnas Perancis menjamu timnas Italia di match day pertama UEFA National League Group A Sabtu malam kemarin Pertandingan Perancis vs Italia di Parc des Princes berakhir dengan skor 1-3 Perancis bermain ganas di awal-awal pertandingan kontra Italia Namun tim asuhan Didier Deschamps itu kemudian tampil lemas dan akhirnya kalah Perancis unggul cepat lewat gol Brandy Bercola di menit pertama, tepatnya cuma 14 detik setelah kickoff Italia berbalik menang melalui gol-gol Federico Di Marco di menit 30 Davide Fratesi di menit 51 Serta Giacomo Raspadori di menit 74 Kylian Mbappe dan kawan-kawan tidak sanggup memanfaatkan gol cepat mereka dengan baik Leblos akhirnya kalah di kandang sendiri Mereka bahkan mengawali langkah di UEFA National League dengan kekalahan 1-3 di kandang sendiri Brazil mengalahkan Ecuador 1-0 pada mesde ke-7 Kualifikasi Piala Dunia Zona Komet Ball Pertandingan ini berlangsung di Estadio Coutopiera pada Sabtu kemarin malam Rodigo menjadi penentu kemenangan Brazil Bintang Real Madrid tersebut menjebol gawa Ecuador pada menit ke-30 Tidak ada gol lagi tercipta di bawah pertama Brazil berhasil mengakhiri pertandingan dengan keunggulan 1-0 Berkat kemenangan ini Brazil naik ke peringkat keempat Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Kone Ball dengan 10 poin Adapun Ecuador menghuni posisi ke-6 dengan 8 poin Itulah seputar informasi pilihan berita sepak bola dari kompetisi sport untuk Anda saksikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye